Masih ingat saat ia memilih berpisah dan menetapkan usai di saat kamu merasa tidak ada yang salah? Seketika kamu melayang gamang, terhempas patah dan berjalan di gelapnya arah. Mungkin karena padanya, kamu terlalu nyaman bersandar tanpa berpikir dia akan menghindar. Sadarkah kamu pada apa yang kamu lakukan setelah ia pergi? Menangis dan terus menangis. Di wajahmu hanya ada tangis yang miris. Ketegaranmu hilang, rasa percaya dirimu, bahkan ikut melayang. Entah apa yang membuat kamu pecah sehebat itu, menjadi lemah dan lupa cara berserah. Kamu terus menermakan waktu untuk meratap, sementara waktu terus berlalu tanpa menunggu kamu hijrah dari pilu. Melumpuhkan akal sehat, hingga kamu benar-benar sekarat. Tidakkah kamu malu menjadi sepilu itu karena kepergian ia yang belum pasti menjadi takdirmu? Begitu banyak hal di pundakmu yang menuntut warasmu. Tapi kamu sibuk mencintai cinta sendiri pada ia yang cintanya sudah mati. Tentu gak salah memberi ruang untuk menuntaskan beri. Tapi mesti cepat kembali melanjutkan hari dengan hati yang lebih bersih. Karena pada hitungan waktu, kamu pasti akan pulih dan mampu menertawai jejak kebodohan yang pernah kamu pilih. Aku hanya ingin bilang, patah hati jangan menghancurkan diri karena kita dicipta bukan untuk sekedar meraih cinta manusia. Sesekali, saat kamu sedang patah hati hingga hilang logika diri, cobalah lihat kecermin dan berkaca lebih dalam lagi. Di dalam sana, ada seorang kamu yang mengagumkan, yang juga berhak diberi kebahagiaan. Sudah hilukkah dengan mentasbihkan cinta kepadanya dan percaya, jika kunci bahagia bukan harus bersama yang dicinta. Tapi pintu bahagia terbuka karena kita tidak berdebat dengan apa yang dituliskan untuk kita. Terima kasih telah menonton!